I want to change the world, kaze no kake nukete Rentang waktu tahun 1930 sampai 1935 Pabrik sepeda simplex secara jelas Memasukkan simplex servo sebagai salah satu varian resmi Masa itu, simplex juga sudah memperkenalkan sepeda dengan teknologi cycloid Di samping masih mempertahankan model jub and con dengan harga lebih murah Salah satu keunggulan cycloid adalah lebih stabil dan ringan saat dikayuh Tahun 1930-an, pabrik simplex juga memperkenalkan sistem remtromel Meskipun rem velg masih dipertahankan dengan harga yang lebih murah Tromel masa itu, saat ini familiar dengan nama Tromel Sabin Merupakan tromel yang banyak diburu oleh pecinta simplex Salah satu yang menjadi sebab adalah bentuk tuas rem pada tromel yang unik Sampai katalog tahun 1935 diterbitkan, dalam nama simplex servo tidak diselipi atau diikuti dengan cycloid Artinya, sepeda ini mengusung teknologi tube and con atau konis Bukan birin Tapi, pada sepeda yang diproduksi tahun 1950-an Muncul simplex servo yang cycloid Sehingga disebut simplex cycloid servo Simplex dengan nomor frame 420.000 sampai 460.000 Diproduksi tahun 1949 Sepeda ini mempunyai nomor frame berjumlah 6 digit Yaitu 572595 Artinya, sepeda ini diproduksi kisaran tahun 1950 Tidak bisa saya sebut tepatnya Karena dalam penomoran rangka Simplex bergonta ganti 5 digit, 6 digit Mengikuti penomoran lokomotif Bahkan diawali dengan huruf Simplex si kulit servo ini Mempunyai ciri khusus Yang bisa dijadikan sebagai identitas Antara lain Emblem sepeda simplex ini Tidak berbahan kuningan Dan konstruksi rem yang unik Agar lebih menarik Untuk ciri yang lain Mari kita amati bersama Aku sayangin Sumpah mati bukan masuk di hati Aku meninggalkan dirimu Oh kasih Ku melaykah pergi karena janji Usah kasih engkau bersedih Cinta ku suci Hanya satu untuk dirimu Ku percaya padamu Kasih ku akan menunggumu Demi cinta ku berpisah Meski sekian lama kita takkan bersuah Pergilah kasih Usah risaukan ku ya nanti Sumpah mati bukan masuk di hati Sungguh berat hatiku meninggalkan Dirimu kekasih air mata berlindah Ku akan kembali kepada dirimu Setiamu takkan ku doakan Hanyalah dirimu Kasih satu yang ku sayang Takkan tergantikan Semoga kau dan aku Satu hati sampai mati Sejauh tak terganti Hanyalah dirimu Kasih satu yang ku Jadi letak perbedaan simpleksi kloid servo Dengan varian yang lain Terletak pada emblem Konstruksi rem Dan jalur pada porok depan Demikian Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like dan subscribe Untuk mendukung channel ini Matur Nuun